Sampai jumpa kita guys, ini katanya lagi ada tempat restoran Padang. Aha. Dan dia itu ada di sini udah lama. Cabangnya juga banyak kayaknya deh kalau nggak salah. Kelihatan sih. Kan ada grupnya gitu. Ya. Nah dia yang top itu ayam bakarnya. Disini favorit ayam bakar. Yuk kita cobain yuk. Yuk penasaran banget sih. Oke, Assalamualaikum. Missy. Benar nih Putra Mina? Ya. Jadi Putri nggak boleh masuk? Oh boleh. Emangnya kos-kosan Putra Putri. Hakanya kayak kos-kosan. Iya. Assalamualaikum, Dan. Tepi banget, Assalamualaikum. Oh bersahaja ya jawabnya. Pemalu. Mau salam-salam nggak tuh? Salam-salam, boleh boleh. Siapa nama ceweknya? Nggak nggak. Salam apa-apa. Siapa namanya? Buat mamahnya boleh. Buat siapa boleh? Buat siapa boleh? Buat siapa boleh? Nama bapak. Boleh buat bapak boleh. Yang ini, yang ini. Mampung nggak? Buat bapak ditambung. Sangat terus. Nah. Bapak siapa namanya? Gase Salamin. Bapak Adrijal. Semoga dari siapa anaknya? Aldo. Dari Jonnyo. Siapa lagi? Aldo. Siapa? Aldo. Aldo. Selain banget namanya. Mas Aldo. Mas Aldo. Yang enak apa di silikatnya ada tempe bakar terkenal. Terus katanya ada ayam bakar terkenal. Emang bener saya enak itu? Ya bener. Wah. Nah. Ini nih. Kita berdua kurus-kurus gini. Kita bisa ngabisin sekempang kalau lele. Ya udah kalau gitu saya mau makan enak ya. Jangan ajak saya ngobrol dulu. Kan si itu ya. Jangan ngobrol. Langsung ke beja ya. Di sini hadir adalah istana ayam bakar katanya. Jadi kita mau cobain tuh ayam bakarnya. Dan di sini beda sama ayam bakar kas padang biasanya. Kalau Kak Dimas pesen ayam bakar. Aku pesen ayam bermandikan kuah gula yang pekat. Wih. Kalau kalian tim ayam bakar atau ayam gula ini guys. Lanjut. Di sini juga ada dendeng loh. Dendengnya ada dua macam. Dendeng basah dan dendeng kering. Kita cobain dendeng basahnya ya. Karena dia udah mantep banget berselimutkan sambal merah merona khas padang. Abis itu kita mau cobain cumi super juicy dan montok berlumurkan kuah gula. Kemudian kita akan cobain tempe bakar ala masakan padang langsung aja. . Ondi mandi. Ambas naikin. Iku. Baru bentar duduk udah langsung pakai basah padang aja. Taduh harus bisa sedikit-sedikit ga? Kita mau coba ayam mana dulu ayam-ayam. Boleh perayaman. Oke kita coba ayam bakarnya. Ini bumbunya guys. Oh ayam bulenya. Bumbunya rap banget. Bumbu bakarannya bener-bener gurih. Ayamnya empuk banget. Wah gokil guys. Ayamnya lembut dan juara. Ini menarik nih. Karena bumbu bakarnya rasanya rada manis menurut aku ya. Kalau yang bakar ya. Gue gimana? Kalau yang gue yang biasanya aku gak tau namanya apa. Tapi kalau aku makan ayam kulit. Ada rasa asem yang nyes gitu. Ini kayaknya makannya pakai sambelnya. Sambelnya itu menggoda banget ya guys. Rokoknya kita kasihkan dulu oke. Oh iya biar-biar lunak-lunak gitu. Eh bener-bener unit. Yuk. Aduk. Yuk. Ya bener-bener unit. Parah guys. Semuanya bersatu di mulut. Ini total ancaman nih. Pukul itu tuh pelengkap yang kemana aja masuk. Menukur nakan ya. Bener. Dan lucunya nih sama kita kan kita banjur keluar gini ya. Jadi. Iya rasanya. Jadi iya jadi lembut juga gitu dia. Jadi lembek. Coba tempenya ya guys. Gak salah. Rasanya kayak tempe bacem gitu udah coba deh. Oh iya. Tempe bakar. Tapi dia pakai bumbu bakarnya ayam. Jadi beda nih rasanya. Kacau. Rasanya langsung meresahkan banget di dalam mulut. Nah dia pakai bumbu bakaran ayam yang ternyata lucu juga kalau dicampurin sama tempe gitu. Iya kan jadi hal yang unik. Guys kita mau coba. Dendeng. Ya udah sekalian. Udah gak ngaget lagi. Dendeng. Yuk. Bismillahirmanohim. Yuk. Dendeng bercampur sambal ini bener-bener amyar di lidah. Rasanya bikin gak mau berhenti ngunyah. All right. Nah biasanya. Kamu dulu. Dendeng itu kan biasanya kering kan di mas. Kering dan tipis tapi ini tidak. Ini namanya deneng bat toko kalau gitu. Bat toko? Bat toko tuh dia agak tebal. Tapi dia itu di sini rasanya dia cenderung agak asin. Wok-wok ah. Lanjut. Wah rasanya mewah banget guys. Bener-bener bikin labung aku begetar loh guys. Dia ada satu rempah yang kuat sekali. Mungkin orang kalau gak biasa agak kaget. Ternyata rasanya itu masih aman banget di mulut. Artinya apa? Tidak seperti kelihatannya. Kelihatan aku kayak serem banget kan. Ini ya sambalnya merah, merah, kental gitu. Ternyata tidak guys. Jadi maksudnya masih enak lah. Ada efek-efek kodesnya juga. Wok-wok lagi ditambah sambalnya yang bikin menggelegar kepala nih guys. Lama banak. Oke lanjut. Kita mau cobain cuminya nih. Cumi Montok guys ya. Udah digule. Kayaknya dia gak saban. Oh iya dong. Ini favorit aku nih cumi nih. Ini cuminya biasanya diisi. Tahu. Jadi itu bukan kayak bener-bener gitu aja. Dia udah digisi guys. Ini kita angkuk tinggal ya. Oh isinya guys. Tahu ya. Langsung. Yuk. Yuk. Aduh, 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 aduh. Gula cuminya sungguh memikat hati. Oke guys. Langsung aja kita ukur pakai nasi oke. Yuk. Pakain sambal guys. Sambalnya hijau belum kita coba ini. Sip. Wah legit banget tuh cuminya. Isian tahunya juga tebal banget lagi. Ya sebenernya yang gak kalah menarik dari sisotong ini. Selain isian tahunya ini adalah kuahnya sih. Kuahnya ini strong banget rasanya. Jadi nyoy ya. Iya nyoy gitu. Oke guys. Tuh. Lihat cuminya. Wah. Isiannya padat ya. Tuh. Full. Tahu. Guys. Kalau kalian mau tahu alamat dan menu apa aja sih yang kita makan hari ini. Gampang. Follow Instagram. Bikin Laper. At Bikin Laper Trans TV. Kalian juga bisa kok rekomendasiin menu-menu apa aja yang harus kita cicipin. Yuk. Langsung kita follow sekarang. Report am manager about a note. Meritah Sampai jumpa lagi jertur ing cinematic jibryo.